Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada Rabu Siang Dengan agenda pemeriksaan pendahuluan Permohonan yang teregistrasi dengan perkara nomor 9 tahun 2020 ini Diajukan oleh kumpulan tenaga honorer yang berprofesi sebagai guru, perawat, serta pegawai pemerintahan honorer Para pemohon berpendapat, terdapat ketidakjelasan dalam ketentuan Undang-Undang Yang mengatur tentang sistem peralihan proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS Dijelaskan bahwa PPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Tidak serta-merta dapat diangkat secara otomatis menjadi CPNS Tetapi harus mengikuti proses seleksi terlebih dahulu Selain itu, tenaga honorer tidak dapat mengikuti seleksi CPNS Dikarenakan terbentur oleh persyaratan ambang batas usia Menanggapi permohonan pemohon Hakim Konstitusi Sali Isra menasihati Bahwa beberapa pasal yang diujikan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Sehingga pasal tersebut tidak boleh diuji kembali Kecuali jika alasan konstitusional yang diujikan berbeda Jadi, kalau ada norma pasal yang sudah pernah diuji dan diputus Itu tidak boleh diajukan pengujian kembali Kecuali ada batu uji yang berbeda dan alasan konstitusional yang berbeda Kalau mau mengajukan permohonan lagi Carikan dasar ujinya atau uji konstitusionalitasnya yang berbeda Dan sekaligus alasan konstitusionalitas yang berbeda Bayu Jaksono, Hamdi NKTV News, Malap Regang Terima kasih telah menonton!